Intro Halo autolover balik lagi Masih di channel yang sama di otomotif.net Nih saat ini kita berada di otobit bro Ini saya pake topi kaya gini kaya bang koboy ya Tapi ini karena hujan Nah ini saya pinjem Pinjem disana tadi Nah kita hari ini mau update nih Mobil-mobil di belakang kita Jenis passenger Terus tuh disana itu Ada strada trinton tapi single cabin ya Gipe single cabin Terus ada beberapa L300 Tuh boleh dilihat ya Di bawah tuh ada beberapa L300 Kita update aja Barangkali temen-temen Besok mau ikutan lelang Ini kita update unitnya Tuh ada L300 juga Terus itu ada Innova yang solar kemarin Tahun 2012 Harganya di angka 130 jutaan Oke ya Karena ini posisi hujan bro Kita langsung aja Sambil jalan Cek satu persatu Jadi Kalau mas bro mau ikutan lelang Langsung telpon aja Number yang saya catupkan Di deskripsi Bro Nama aku banyak dibikin orang Untuk Ini bro Lelang Mobil Tapi itu bukan saya ya Kalau nanti ada yang minta Uang Atas nama Mahmudi Prastia Mohon diabehkan Karena saya gak pernah Seperti itu Langsung chat aja saya Oke langsung kita cek Unitnya satu persatu Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini mobil yang ada sebagian kemarin gak terjual Dan ada juga nanti bakalan mobil baru yang bakal dililang Ini yang disini kita lihat Itu passenger-passenger ya Mobil SUV, mobil kecil itu ada Karimun, itu L300 Kayaknya itu tahunnya tahun redah tuh L300 yang itu Terus ini L300 ini bejajar 3 nih bro Ini 1, 2, 3 tuh bejajar Di belakangnya ada lagi tuh Pack up New Cherry Terus arah sini Ini kemarin sudah dimenangkan oleh pemenang Tapi gak tau sampai saat ini kok belum diambil Itu L300 juga Tahunnya tahun rendah juga kayaknya Ini L300 juga Terus disana ada L300 Oke kita cek satu-satu ya Dari mana dulu ya Kita gak bisa lihat tahunnya Karena list-listnya besok keluar di hari Senin Kalau untuk truk itu Sebagian masih ada Itu sekitar ada Di angka 17 unit lagi Beda ya Beda ya sama 15 unit Kemarin 15 unit semuanya Sebagian sudah terjual Jadi ada juga yang belum terjual Inilah sisanya untuk Kanter Kemudian untuk Lohan Lohan itu ada sisa Ada dua Yang ini belum lelang Memang belum lelang Karena ada sesuatu hal Yang di belakang sana Itu tinggal yang sasis aja Ya Tinggal yang sasis aja Kemarin harga 300 Itu gak terjual Yang lainnya untuk Lohan terjual semua Tahun 2015 Oke kita next ke sini Ini L300 kayaknya tahun 2015 nih kayaknya Tapi gak tau ya Karena emblem-emblem depan juga Udah pada gak ada Biasanya juga Bisa tahun 2015 Bisa juga tahun 2020 Ya terus ini ada Agia Terus Ini L300 L300 ini Kalau orang Medan menyebutnya Eltor ya Eltor Eltor Oh iya mas bro Saya himbau Kemarin tuh Dan tadi Ada beberapa temen yang chat saya Jadi ada dia Penipuan Jadi mengatasnamakan saya Tapi udah Sebagian sudah kita laca Udah share ke temen-temen Kita laca dari nomor rekening bank Saya udah kantongi alamatnya Nanti tinggal Kalau emang ada yang Sudah Betul-betul kena Kita bakal laca nanti Ya Sudah saya peringatkan Tapi dia Cuman diabaikan Malah nomor saya di blokir Jadi mengatasnamakan Automotive.net Atau mengatasnamakan Mahmudiprastia Disitu Ditempel foto saya Jadi Saya mohon Ke Subscriber semuanya Nanti Kalau ada Yang mengatasnamakan saya Untuk transfer duit Atau apapun Ikut lelang Bagusnya Nanti Langsung ke Otobit Ketempat Tempat perlilangannya aja Kalau atas nama saya Langsung chat ke Nomor saya Ya Jadi Kalau itu di luar Nomor saya Berarti itu bukan saya Oke Itu aja Facebook juga Seperti itu Oke lanjut Kita next Ini L300 Ada Satu Dua Tiga Empat Nah ini Bisa jadi lelang Bisa enggak Yang penting kita update aja Unitnya masih fresh Fresh Banget Kondisinya juga Masih Bagus-bagus Terus kita ke arah sini Disini L300 juga ada Tapi tahunnya Kayaknya terrendah nih bro Kalau kita lihat dari Baknya ya Nih kayak gini nih Nih Kita lihat dari baknya Ini kayak gini nih Nah Kondisinya kayak gini Kita lihat aja besok Kalau udah keluar harga Bakal kita cek detail Sampai ke bawah-bawahnya Sampai mesin-mesinnya Kita cek bro Ya Terus Ini X Laka Ini ATV ini kemarin Sudah lelang Tapi enggak terjual Plat BG Kelembang Berarti Kalau kanter nih Tahun 2019 Kayaknya nih Ini udah terjual bro Tapi belum diambil Kalau enggak diambil Berarti One prestasi Kemarin ini sudah WP sekali Atau mau WP Dua kali Mobilio Kayaknya tuh Terus ini L300 juga Kayaknya tahun 2016 Ini Strada Triton Tahun 2018 ya Ini kita update aja Terus kesini Ini ada Packup APV Ini enggak nih bro ya Ini stok lama Jadi Sampai sekarang Enggak tahu kenapa Belum Juga di lelang Terus Ini Suzuki New Cherry Terus Disini Ini LGX Nah Ini tahun 2019 L300 Ya Bagi teman-teman Yang nyari Ini Rekomendasi ini Karena unitnya Masih bagus Kenapa saya bilang Rekomendasi Si api unitnya bro Ya Apa perlu kita deketin Ini kita deketin ya Ini kita deketin Kayak gini unitnya Terus Di sebelahnya Ada Innova Itu solar bro Innova solar ini Ini tahun 2012 Harga kemarin tuh Di angka 130 jutaan Nih Ya tahun 2012 Harga di angka 130 jutaan Innova nya solar Tipenya V Cuman catnya Udah pada Burem Ya udah pada Burem Karena pemakaian sih Kalau dicat ulang Ya bagus bro Tuh Udah pada Burem Nih kayak gini Kayak gini Nih Nih biasanya Kayak gini Ini bekas dipasang Ini bro Tempat bagasi atas Itu ya Biasanya dipasang Bagasi atas Kalau gak pas Kan dia Dibur gitu Dilobangi Nah itu makanya Ditutup mungkin Dia setelah dilobangi Gak ditutup lagi Jadi bocor dia Kedalam Makanya tuh Dilem-lem kayak gitu Pake gasket Yang sebelah sini Kayaknya aman Nah kayak gini Tutupnya aman nih Kayak gini nih Tutupnya aman Biasanya kalau Kita pasang kayak bagasi Variasi tambahan Kayak gitu Ini biasanya di Ada juga Dibur Dilem ke dalam Nah disitu kadang Kalau kurang Ini Bocor dia ke dalam Dia pake talang air Handle daktum Wah bisa dibuka bro Ini interiornya Wah lah si api bro Ini solar loh ya Innova solar 130an bro Wah si api Kondisinya Ini interior Di bagian belakang Ini karena Tipenya Tipe V Makanya itu Setirnya Warnanya kayak gitu ya Bisa dari yang lain Tipo V Nih Bagian belakangnya Kayak gini Karena ini telah Lumapet dinding Aku gak bisa lewat bro Jadi kita lihat Simple aja Memang pernah di Recon ya Karena itu bekas dompolan Pernah di Recon Tapi saran saya Itu bagusnya Mas bro itu Kalau mau ikut lelang Datang langsung Ke tempat lelang Supaya bisa cek Unitnya langsung Ya kita bisa Ngelihat Kondisi unitnya langsung Ini Grand Mag Yang warna putih Ya Grand Mag Warna putih Kondisinya oke Masian Masih oke Nih Belum ada Di Recon Masih mantep Tinggal harganya Besok berapa Oke kita ke unit disini Ini ada Kayaknya Dehatsu Xenia Ya Dehatsu Xenia Kalau Xenia Generasi pertama Kayak gini bro Maupun yang XI Maupun yang LI Dia AC nya single blower Beda kalau yang All new dari tahun 2012 Ke atas itu Yang 1300cc Sudah double blower Yang 1000cc Masih single blower Tapi di tahun 2016 Generasi ketiga 1000cc Sudah pakai Double blower Ini tahun 2021 L300 Ya Ada yang minat Tahun 2021 Ini kilometer rendah bro Ini udah hilang kemarin Gak terjual Terus ini Gak sampai 100 juta Xenia Tahun 2016 Tapi plat B Warna pak pos Ini tipe yang 1300cc Ada Suzuki R3 Ini kemarin Gak terjual juga Terus Ada Honda Brio Warna putih Tahun 2019 Dan juga ada Mitsubishi Tipe yang cross Ini generasi terbaru Ini kemarin Harganya Di angka 200 lebih Ya Bember sudah Sudah bentuknya Kini Jadi prototipe Mitsubishi Sekarang Berubah jadi Seperti ini Untuk terbaru Dia kalau yang cross Dia pakai over fender Di samping Di atas Bantu pakai over fender Tapi kalau yang biasa Gak pakai over fender Dan juga ada penambahan Seskrit Di bawah pintu Dan juga ada Rove reel di atas Itu perbedaannya Antara cross Sama yang tipe biasa Dan untuk depannya Dia sudah Grillnya tegak Kalau yang sebelumnya Kan mereng gitu Ini udah tegak Kemudian Ini yang banyak Ditanya banget Ini kayaknya tahunnya Tahun tinggi banget Ini strada triton Tipe single cabin Siapa tau besok lelang ya Ini kondisi oke banget Bembernya gak ada Bembernya ada tuh Di belakang bro Tuh di baknya Dia karena lepas aja tuh Bembernya Karena disini lepas aja Ya Yang terakhir tuh Toyota Innova Ribbon ada 3 unit Oke mas bro Itu aja Update nya Yang di otobit Pekan baru Nanti saya bakalan Buat podcast Karena untuk Klarifikasi Tentang ada masalah Penipuan Yang mengatasnamakan saya Ya Jadi mohon Teman-teman Itu jeli Oke thank you banget Atas kunjungannya Di channel youtube Otomotif.net Sampai jumpa Di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif selalu